Jadi karena ada undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang keuangan dan keuangan sektor keuangan, ini membuat proses bank perditaan agar menjadi bank perekonomian lain. Panitia khusus DPRD Kota Yogyakarta Pada Rabu 7 Februari 2024 menggelar Rapat Pansus Pembahasan Raperda Perubahan Badan Hukum BPR Bank Yogyakarta di ruang rapat 2 DPRD Kota Yogyakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Pembahasan Raperda Perubahan Badan Hukum BPR Bank Yogyakarta oleh Yohan. Rapat kali ini adalah ekspos dari teman-teman eksekutif untuk menyampaikan perlunya adanya perubahan perda ini sejauh mana. Sehingga menjelaskan adanya perubahan-perubahan ini yang pembahasannya adalah nanti akan menjadi peraturan daerah. Di sisi lain juga adanya perubahan dari perusahaan milik daerah menjadi PT. Tadi dijelaskan sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4. Ini sesuatu yang baru yang kemudian bagi saya yang dulu adalah orang swasta, PT yang bisa hanya dimiliki oleh satu pemilik saja. Sehingga nanti pada pertemuan kedua kita akan melakukan pendalaman pasal per pasal. Dalam rapat Pansus tersebut disampaikan penjelasan rancangan peraturan daerah kota Yogyakarta tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Yogyakarta menjadi perseruan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Yogyakarta atau perseroda. Perubahan badan hukum tersebut dilatar belakangi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kemudian model yang sudah di-store pemerintah kota Yogyakarta sebagai pemilik sampai dengan tahun 2023 itu adalah 154 miliar. Ada jangka waktu sampai kapan sejumlah 350 itu dipenuhi oleh pemerintah kota Yogyakarta? Jadi yang paling penting adalah mengapa perda ini harus dibuat? Jadi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK juga yang mana paling lambat pada tahun 2025 BPR ini harus berubah dalam keorganisasiannya. Jadi ini amanat Undang-Undang termasuk kepada tadi sampaikan penyertaan modal dan lain sebagainya ini di tahun sampai dengan tahun 2025 tentu saja karena pemerintah kota baru menyertakan sekitar 154 miliar padahal di dalam perda ini yang akan kita bahas nanti kita sampai dengan 350 miliar sehingga nanti akan adanya perubahan perda penyertaan modal. Jadi perda perubahan penyertaan modal ini nanti seiring dengan akan diketoknya BPR ini menjadi dari perusahaan umum daerah menjadi perseroda Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja. Ya, kenapa harus dilakukan perubahan terhadap badan hukum perumda BPR Bank Jogja? Hal itu dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK di mana mengamanatkan perusahaan bank harus berbadan hukum PT dan yang kedua Bank Perkreditan Rakyat juga harus menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Nah, jadi dua hal tersebut. Yang pertama adalah perubahan badan hukum dari perumda menjadi PT. Yang kedua adalah nama BPR tadinya singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Jadi, dua-duanya adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang baru di mana ada time limit atau waktu yang terbatas. Jadi, pada tahun 2025, pada bulan Januari awal itu sudah harus selesai. Ya, sebetulnya semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, memang termasuk OJK sendiri juga mendorong karena harus kita memenuhi perundangan yang berlagu sehingga semua pihak ya kita ucapkan terima kasih. Karena dengan demikian maka Bank Jogja nantinya akan berubah menjadi PT yang sebelumnya adalah perumda. di mana yang mungkin khususnya itu adalah ini kita usulkan Bank Jogja itu walaupun PT tapi miliknya pemerintah kota tetap tunggal 100%. Tapi tentu ini kita juga kembalikan kepada para wakil rakyat. Di mana nanti kalau misalnya sekiranya harus dengan partner atau dengan PLN tentunya kita ikuti juga. Artinya kalau PT itu kan boleh dimiliki lebih dari dua entitas ya. Jadi, Bank Jogja bisa dimiliki pemerintah kota dan pihak lain. Tapi untuk yang pertama ini kita usulkan miliknya tetap 100% pemerintah kota Jogja. Artinya sahamnya atau modalnya dari pemerintah kota Yogyakarta. Setelah dilakukan penjelasan raporda tentang perubahan badan hukum BPR Bank Jogja. Selanjutnya, Pansus akan melakukan pembahasan pendalaman materi yang rencananya dicatwalkan pada 12 Februari 2024. Jadi, memang tata kalahnya adalah pertama pada rapat kerja kita internal, tata kalah pembahasan internal lantas hari ini adalah tata kalahnya adalah ekspos. Jadi, ekspos dalam hal ini pemerintah kota atau tim ekspotif menyampaikan mengapa perda ini harus ada gitu. Nah, proses pembahasan lebih detail pasal per pasal ini diberikan kepada teman-teman Pansus untuk bisa mempelajari lebih lanjut yang mana diktatnya sudah kami bawa untuk kemudian nanti insya Allah di tanggal 12 Februari nanti akan kita lakukan pendalaman materinya. Kita penjatwalannya mengikuti tim Pansus, penjatualan Pansus kemungkinan kurang lebih dua bulanan. Tapi kita lihat sendiri ada dinamika, pilpres, kemudian yang lain. Dan ini, ya mudah-mudahan ya, dari target waktu yang ditetapkan itu bisa dipenuhi sekitar dua bulan ke depan. Setelah itu kan harus ada perizinan ke Menkum HAM, Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan PT-nya. Setelah itu juga perubahan-perubahan nama ini diikuti dengan beberapa kegiatan, misalnya sosialisasi dan sekaligus menyampaikan kepada para mitra dengan nama barunya. Kementerian Hukum dan HAM untuk mendaftarkan PT-nya dan sekaligus menyampaikan kepada para mitra dengan nama barunya. Terima kasih banyak ini dan sebenarnya tidak banyak, tapi saya yakin pertanyaannya banyak banget. Ya, target kita menjadikan Bank Persiroda ini menjadi PT sehingga mempunyai akses yang lebih luas. Akses-akses yang lebih luas, kita bisa punya saham, ada beberapa kriteria-kriteria yang nanti secara detail mungkin akan kita bahas lebih lanjut. Harapannya tentu Bank Jogja akan lebih bisa mengembangkan usahanya, dikarenakan nantinya dimungkinkan ke depan itu ada investor yang masuk untuk menambahkan mampuan dalam hal mengembangkan usahanya, kemudian juga bisa mengikuti atau ikut dalam lalu lintas pembayaran. Mungkin nanti ke depan bisa transfer ke mana-mana dan seterusnya yang sekarang ini masih dibatasi. Jadi tentu dengan adanya PT ini akan menjadikan Bank Jogja akan lebih bisa mengembangkan usahanya ke depan. Demikian, terima kasih. Nantinya, dengan perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja menjadi perseruan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja atau Perseroda, diharapkan Bank Jogja bisa mengembangkan usahanya dengan perluasan kegiatan usaha. Di antaranya, melakukan kegiatan transfer dana, penukaran valuta asing, penyertaan modal pada lembaga penunjang PPR, serta kegiatan lain dengan persetujuan OJK. Terima kasih telah menonton!